Di video kali ini gue bakal bacain jati story seram tentang seorang anak yang bermain talking juan Terus tiba-tiba dia diculik dan dikubur hidup-hidup Jadi guys gue balik lagi dengan bacain jati story seram nih Jadi disini ceritanya ada seorang anak namanya itu Virgi Yang dia ini mencoba bermain talking juan jam 3 pagi guys Awalnya temannya udah memperingatkan si Virgi ini guys Tapi si Virgi tetap bermain talking juan itu Dan tiba-tiba muncul kucing-kucing aneh dan menangkap si Virgi ini Terus dikubur di dalam peti guys Nah menurut kalian si Virgi ini bisa selamat apa enggak guys Kalau kalian penasaran dengan cat history seramnya langsung aja kita bacain sama-sama Oke guys sekarang gue udah masuk di rekaman catnya dan langsung aja kita bacain ya guys Ini ada yang namanya Virgi nih guys Mita buruan deh lu main game ini Oh jadi si Virgi ini WA si Mita guys untuk bermain game talking juan Iya bener ini talking juan kan Buat siapa yang sudah bermain kalian komen ya guys Temannya namanya Mita ya Lu chat gue jam 3 pagi cuma buat nyuruh gue main game ini Iya soalnya seru banget loh Oh jadi katanya si Virgi itu gamenya seru guys Terus ini sama kayak talking tom gitu kan Iya sama dan katanya si talking juan ini Talking tom sama cartoon cat itu satu kucing yang sama Terus mereka bikin macam-macam game gitu Biar anak-anak pedas suka Oke aku denger kalau kita main talking juan jam 3 pagi Kucing aneh bakal muncul Oke kucing aneh bakal muncul katanya guys Masa sih gak percaya gue Iya sih gue juga gak percaya Mana ada kucing aneh disini ya kan Eh gue lagi main nih Talking juan ini seru banget tau Bisa bikin lupa waktu kalau bermain Mendingan lu tidur aja deh Ini udah jam 3 pagi Gak apa-apa mumpung gue lagi nunggu bapak dan ibu gue pulang Yaudah lu main aja Gue mau tidur aja Eh tunggu dulu Tapi game talking juan ini agak serem sih Serem gimana Kalau kita kasih racun dia bakal mati Coba liat Oke Jadi katanya kalau kita kasih racun guys Ini talking juan Bakal mati guys Coba kita liat Ini si Viriji lagi Kasih racun ke si talking juan Oh bener guys Tuh 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 Wah wah gila Wah langsung hancur kayak gitu Wah parah Siapa yang pernah bermain guys Kalian komen ya Kalau kalian udah bermain talking juan Itu si juan Kok kucingnya serem ya Gak ada imut-imutnya gitu Ini si temannya Virji Merasa kucingnya serem guys Gak cuma itu aja Kucingnya langsung berubah jadi merah Oh kata si Virji Itu kucingnya langsung berubah jadi merah guys Iya bener ini warna merah kan kucingnya Oh kayaknya si Virji ini Baru tau rasa Oke jadi Si Virji ini disuruh tidur guys Hahaha Iya iya Ini gue udah mau pergi tidur Astaga Mita Waduh kenapa nih Kenapa Virji Gue liat ada kartun cat Oh my god Jadi katanya si Virji ini ngeliat ada kartun cat nih guys Oh ini di rumahnya si Virji kayaknya Oh bener ada kartun cat guys Wah parah 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 Astaga itu beneran Iya barusan gue liat Gue mau coba cek dulu ke ruang tamu Oke jadi si Virji ini mau cek ke ruang tamu guys Hati-hati Virji Wah bahaya sih Ah Mita tolong Wah kenapa nih si Virji guys Dia minta tolong sama Mita Dia kayak teriak gitu Ah Oh my god Mudah-mudahan aja si Virji gak kenapa-napa Karena ada kartun cat tadi guys Oh my god Kartun cat gila itu dia tiba-tiba muncul di layar halfpenya si Virji guys Virji buruan lari cepetan Iya ini gue udah lari keluar rumah Bener kan yang gue bilang tadi Itu kartun cat Kartun cat, talking tom, dan talking juan Itu satu kucing yang sama Mereka emang sengaja bikin game itu biar anak-anak pada suka Wah kata si Virji Talking tom, talking juan, sama kartun cat itu Sama-sama satu kucing guys Satu kucing yang sama guys Ya ampun Virji buruan lu hapus game itu dari hp lu Gue udah coba hapus Tapi aneh banget Kok gak bisa kehapus ya Mita gue harus gimana dong Gue takut nih Wah game nya gak bisa dihapus guys Udah tenang Sekarang lu cari tempat sembunyi dulu Ya ini gue lagi sembunyi Mita gue ngerasa ada yang jalan ke arah gue nih Mita tolong gue Oh my god Jadi Virji itu Ngerasa ada yang jalan ke arah dia guys Dan dia ini kayak minta tolong gitu guys Kalian liat Ini dia videoin Kayaknya si Virji ini mau sembunyi guys Oh my god Itu talking Tom gak sih guys Itu talking Tom kan Wah parah Itu talking Tom guys Itu si talking Tom Virji cepetan lari Virji Jawab gue Oh my god Oh my god Mudah-mudahan aja si Virji Gak kenapan-napan nih guys Mita Gue berhasil lari Sekarang Gue ada di belakang rumah Gila itu tadi beneran talking Tom Di dunia nyata Wah bener Itu talking Tom sih guys Cepetan lu pergi ke jalan raya Minta tolong sama orang-orang Iya Mita Mita Gue takut banget Gue masih ngerasa Ada yang ngikutin gue Ya ampun Kok game talking Juan Tiba-tiba nyala ya Padahal gue gak bisa Gak buka gamenya Wah gamenya tiba-tiba nyala guys Matiin aja HP lu Cepetan Gak bisa Wah bahaya Bahaya HP Tiba-tiba nyala guys Game-nya HP gue tiba-tiba getar sendiri Gue gak bisa keluar dari game talking Juan Ya ampun Mita tolong Oh my god Oh my god guys Oh my god Itu 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 kartun cat guys Itu kartun cat Gila itu tiba-tiba Gamenya nyala sendiri guys Itu kartun cat Cepetan lari Gue berhasil lari mit Sumpah Sekarang Gue kapok main game ini Ini kutukan game talking Juan jam 3 pagi Sekarang posisi lu dimana Gue di belakang rumah Gue takut banget Capek banget Dari tadi lari-larian terus Wah ini Virgi udah takut banget guys Dan dia udah capek guys Lu diam aja disitu Gue mau kesana sekarang Mita tolong Oh my god Ini kenapa lagi nih guys Oh my god Dia tiba-tiba Di Hadang Sama kartun cat guys Wah gila Astaga Cepetan lari Wah bahaya sih ini Bahaya sih Lari Virgi Jangan sampai ketangkap Wah bahaya Gue berhasil lari Tapi kayaknya Itu kartun cat masih disini Dia masih nyari-nyari gue Tolong gue mit Wah katanya si Virgi itu Kartun cat masih nyari dia guys Coba kita lihat ya video Si Virgi ini Kirim Wah si Virgi ini lagi sembunyi Kayaknya nih guys Oh bener Kartun cat masih nyari-nyari dia guys Lihat-lihat Itu kartun cat jalan kayak gini guys Wah gila serem Serem Itu kan Berarti kartun cat Talking Tom Sama Talking Juan Itu katanya si Virgi Itu satu kucing yang sama guys Dan dia berubah-rubah Udah lu diam Lu diam Jangan gerak-gerak Ya ampun Mit Dia ngeliat gue Lari cepetan Untung dia gak ngeliat gue Mit Tapi kaki gue sakit banget Oh my god Ini si Virgi Jatuh apa gimana gak sih Kalian lihat tuh kameranya Kayak jatuh gitu kan Terus ini menghadap ke jalan Oh my god Itu kartun cat lewat guys Dia lari-lari gitu guys Lu gak apa-apa Ya Gak apa-apa Untung Tadi gue jatuh di selokan Jadi Si kartun cat gak ngeliat gue Bagus Sekarang lu dimana Gue sekarang masuk ke dalam hutan belakang rumah Oke Si kartun cat kan udah pergi Lu cari jalan keluar dulu Terus minta bantuan Jangan balik ke rumah Takutnya Si kartun cat balik kesana Nyari lu Iya mit Oke jadi si Virgi ini disuruh Untuk nyari bantuan guys Dan gak balik lagi ke rumah Ini gue lagi cari jalan keluar Tapi Disini gelap banget Lu udah coba nelfon mama dan papa lu Udah tapi gak kesambung Pasti sekarang mereka lagi di pesawat Mereka matiin hpnya Yaudah Sekarang lu dimana Biar gue kesana Gue juga gak tau mit Disini gelap banget Gue cuma denger Ada Suara jangkrik doang Tambah Gue udah gantuk banget lagi Ini semua Salah gue Harusnya Gue gak main talking juan Jam 3 pagi Oke jadi kayaknya Si Virgi ini ada Di tengah hutan guys Ini bukan saatnya Nyalahin diri lu Sekarang lu harus Cari jalan keluar Virgi Mita gawat Gue denger suara kucing Tapi Gue gak ngeliat Ada kucing Tapi suaranya Deket banget Coba lu Divideoin Setau gue Ada monster yang Hanya bisa diliat Dari kamera aja Oke jadi Disuruh Videoin nih guys Gue coba dulu Astaga Mita Itu makhluk apa Bentuknya kayak kucing Oh my god Jadi Virgi melihat ada Makhluk yang bentuknya Kayak kucing guys Oh bener 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 Oh dia tiba-tiba hilang Muncul Hilang Muncul Oh my god Dan muncul di Depannya si Virgi guys Oh my god Gila Serem Serem Jangan-jangan ini Makhluk atau kucing lain Selain kartun cat Virgi Buruan lari Virgi Yamit Gue berhasil lari Sekarang Lu ambil Batang kayu Biar Kalau kartun cat Atau makhluk itu Muncul lagi Lu langsung Pukul Oke jadi Disuruh Ambil Batang kayu Supaya nanti Kalau mereka Dekat Mereka Nyerang Disuruh Pukul Yamit Ini gue Udah nemu Batang kayu Bagus Lu cari jalan Keluar dari Cepetan Astaga Mita tolong Maluk Tadi tiba-tiba Muncul Oh my god Jadi maluk itu guys Itu tiba-tiba Muncul guys Oh my god Ini si Virgi Lagi Coba sembunyi Dan dikejar Sama maluk itu guys Si Virgi lari guys Oh my god Oh my god Itu si Virgi Diserang guys Virgi Lari yang cepet Jangan sampai Dia nangkap lu Mita Tolong Wah Kenapa nih Si Virgi Pukul dia Pukul dia pake Batang kayu Yang lu bawa Gue berhasil Pukul dia Gila Dia coba Makan gue Mit Tolong gue Mit Lu cepetan Keluar dari hutan Virgi Minta tolong Sama orang-orang Iya Ini gue Gue udah keluar Dari hutan Gue Mau nyari Bantuan dulu Bagus Lu harus cepet Virgi Astaga Minta tolong Ada kartun cat Pukul pake Batang kayu Cepetan Jadi si Virgi Ngeliat ada kartun cat Minta Tolong Oh my god Oh my god Itu kartun cat Guys Wah para Para jangan sampai Oh my god Diserang Si Virgi Diserang guys Virgi Lari Virgi Minta Gue ditangkap Kartun cat Gue dibawa Kedalam gue Oh my god Katanya dia dibawa Kedalam gue Guys Disini juga Ada talking tom Astaga Jangan-jangan Itu markas Kartun cat Talking tom Sama Juan Wah ini Si Minta Curiga Kalau itu Markas mereka Minta guys Ya Minta Kayaknya gitu Lu coba Lihat sekeliling Coba perhatiin Kalau lu ada Dimana Gue bakal Nyari lu Sekarang Oke Jadi si Minta ini Bakal nyari Jadi disuruh Lihat sekeliling Lihat sekeliling Ya ampun Tujuan Saat itu Anak-anak Anak-anak Jadi takut Bermain Talking Juan Di jam 3 pagi Wah gila Serem Si Virgi Itu dikubur hidup-hidup Gue juga gak tau Kenapa guys Tapi Itu serem banget sih Oke guys Itu tadi Catistory Seremnya Dan gimana Menurut kalian Dengan Catistory Serem Kali ini Apakah bikin Kalian merinding Kalian boleh komen Pendapat kalian juga Di kolom komentar ya Dan oh iya Kalau kalian suka Dengan Catistory Serem Yang gue buat Bantu gue dong Dengan like Video ini Subscribe channel gue Dan nyalain lonceng Notifikasinya juga ya Supaya kedepannya Gue bakal buat Catistory Yang lebih Serem lagi Terakhir Gue pamit Gue Arfandi Moko Bye